Zua Wen merasa dunia berputar, dan gelombang pusing muncul dari kepalanya. Dia tampak sedang melewati lorong dengan kecepatan tinggi. Wah! Suara benturan yang tumpul terdengar. Zua Wen merasakan punggungnya terhantam keras, dan ada rasa sakit yang menusuk hati. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Zua Wen berjuang untuk bangkit. Ia segera mengeluarkan banyak ramuan penyembuh dari dunia makro dan menelan semuanya. Baru setelah itu ia berhasil menahan luka-luka mengerikan di tubuhnya. Akan tetapi, meski begitu, luka-luka di tubuhnya masih parah. Sangat sulit baginya untuk bergerak. Zua Wen memanggil pedang api petir, pedang kematian pengorbanan, dan pedang peridara. Tiga cahaya pedang mengelilinginya, membentuk pertahanan yang kuat. Baru saat itulah dia berani untuk bersantai. Bagaimanapun, tempat yang ditujunya adalah tempat yang tidak dikenalnya. Siapa yang tahu kalau akan ada bahaya? Tentu saja, dia mengambil tindakan pencegahan. Anak laki-laki, kamu telah memperoleh banyak hal kali ini. Berapa banyak senjata ilahi yang telah kamu peroleh? Kau tidak membutuhkan mereka. Mengapa kau tidak menyerahkannya pada kami? Blackie duduk tegak di gagang pedang api petir, matanya berbinar saat menatap Zua Wen. Tatapannya bagaikan serigala yang penuh nafsu menatap kecantikan yang tiada taraf. Sungguh aneh, membuat Zua Wen merinding di sekujur tubuhnya. Xiao Heidan yang lainnya adalah pembudidaya senjata. Jika mereka ingin maju dengan cepat, mereka membutuhkan bahan pemurnian yang berharga atau senjata ilahi tingkat tinggi. Terlebih lagi, Zua Wen telah mengumpulkan artefak-artefak suci itu untuk Blackie dan yang lainnya. Oleh karena itu, ia dengan mudah menyetujui permintaan Blackie, berniat untuk menyerahkan artefak-artefak suci yang telah ia taklukkan kepada mereka. Si hitam kecil sangat gembira dan mengucapkan beberapa patah kata sanjungan, yang merupakan kejadian langka. Zua Wen tidak lagi memperhatikan Xiao Hei. Pandangannya tertuju pada lingkungan sekitar. Ia menemukan bahwa tempat yang ia kunjungi merupakan daerah cekung di dalam pegunungan. Yang membuat Zua Wen mengerutkan kening adalah karena gunung-gunung di sekitarnya sangat tidak biasa. Hal ini disebabkan karena gunung-gunung tersebut berwarna langit berbintang dan bersinar dengan cahaya bintang. Indra ketuhanan Zua Wen mulai meluas keluar. Dengan sangat cepat, ia menyelimuti seluruh pegunungan. Ia terkejut karena dari sudut pandang telekinesis ilahiyahnya, gunung besar tersebut tampak seperti bentuk raksasa jika ia melihat ke bawah dari langit. Seolah-olah ada raksasa yang berbaring telentang di ruang ini dan akhirnya berubah menjadi pegunungan ini. Aura ini sangat familiar. Pikiran ilahi Zua Wen terus melayang di atas pegunungan. Dia merasakan perasaan yang familiar di sekelilingnya. Terlebih lagi, darah dalam tubuhnya mulai mendidih saat ia memasuki pegunungan. Itu seperti air mendidih, begelombang dan bergolak tanpa henti. Seolah-olah ada sesuatu yang memanggil darah dalam tubuhnya. Ini pasti tempat terjemahan pangu. Zua Wen menebak dan merasa sangat terkejut. Dia tidak mungkin salah tentang resonansi garis keturunan. Bagaimanapun, dia telah menerima sebagian warisan pangu dan mengolah tubuh suci pangu. Dia sangat mengenal aura pangu. Pikiran ilahi Zua Wen terus berkelana di sekitar pegunungan. Ia menemukan bahwa pegunungan ini sangat luas, seolah-olah tidak ada ujungnya. Dia juga menemukan bahwa ruang tempat pegunungan itu berada sangat aneh. Mirip dengan langit berbintang, tetapi tampaknya lebih indah daripada langit berbintang. Itu adalah ruang lain di luar langit berbintang, dan jauh lebih maju daripada dunia yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Hmm, apa itu? Pikiran ilahi Zua Wen mengikuti arah pegunungan dan terus berkembang. Akhirnya, ia menemukan sesuatu yang aneh di kejauhan, yaitu bagian kedua dari pegunungan. Di bagian kedua pegunungan itu, ia melihat bahwa pegunungan itu gelap gulita. Tidak ada cahaya bintang yang bersinar, seolah-olah itu adalah langit berbintang yang rusak dan mati. Selain itu, Zua Wen juga merasakan aura kematian yang sangat kuat di bagian kedua pegunungan tersebut. Aura kematian ini tidak biasa. Itu bukan jenis aura kehancuran dan kehancuran, tetapi aura nirwana dan kehampaan. Aura ini membuat Zua Wen merasa sangat takut, dan bahkan memberinya perasaan takut yang kuat. Nirwana dan ketiadaan adalah keadaan-ketiadaan. Baik itu materi maupun perasaan, tidak ada apa-apa. Berada di lingkungan seperti itu, Zua Wen bahkan merasa bingung apakah dia masih hidup atau tidak. Perasaan ini sungguh tak tertahankan. Hal ini membuat Zua Wen ingin bunuh diri. Tidak. Zua Wen tiba-tiba terbangun dan segera menarik pikiran ilahinya. Dahinya dipenuhi keringat dingin. Apa bagian kedua dari pegunungan itu? Mengapa hal itu memberiku perasaan seperti itu? Zua Wen merasa ngeri. Dia merasa bahwa bagian kedua dari pegunungan itu memiliki kekuatan yang jauh lebih unggul darinya dan langit berbintang. Kekuatan itu sangat aneh. Kekuatan itu diam-diam menyerbu jiwa ilahinya, seolah-olah kekuatan itu dapat merampas kesadarannya dan mengendalikannya. Kekuatan itu membuatnya merasa tidak punya apa-apa untuk dijalani dan mulai bunuh diri. Zua Wen punya firasat bahwa kekuatan di bagian kedua pegunungan itu sangat mengerikan. Dia tidak bisa memasuki tempat itu begitu saja. Terlebih lagi, Zua Wen merasa bahwa kekuatan aneh di bagian kedua pegunungan itu seperti virus yang mengikis pegunungan. Perasaan ini sangat aneh, tetapi tiba-tiba muncul di benaknya. Mari kita cari tahu tempat ini dulu. Zua Wen mendesah pelan. Luka-lukanya terlalu serius. Entah untuk mencari tahu situasi di sini atau untuk menyelidiki kebenaran tempat pangu jatuh, ia harus pulih dari luka-lukanya terlebih dahulu. Zua Wen mulai membentuk formasi pertahanan dan formasi jebakan dan pembunuh di sekelilingnya. Butuh waktu seharian baginya untuk membentuk formasi yang cukup kuat dan rumit sebelum ia berhenti. Adapun pedang api petir, pedang kematian pengorbanan, dan pedang abadi darah, ia menempatkannya di dunia makro. Ia juga memberikan senjata-senjata suci yang diperolehnya kali ini kepada Xiao Hei untuk didistribusikan dan dikultifasikan. Kemajuan Xiao Hei sangat jelas. Ia telah berevolusi ke tahap tengah alam kenaikan surga. Selama ia menyerap senjata-senjata suci ini, Zua Wen merasa bahwa Xiao Hei tidak akan memiliki masalah berevolusi ke tahap akhir alam kenaikan surga. Sementara itu, Krab Myrtle Star masih dalam tahap penyembuhan di dunia makro. Luka-lukanya lebih serius daripada Zua Wen. Dia hampir setengah mati. Selain itu, kemampuan pemulihannya jauh lebih buruk daripada Zua Wen. Jika dia ingin pulih sepenuhnya, itu akan jauh lebih lambat daripada Zua Wen. Zua Wen menatap tubuhnya yang hampir hancur dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Dia tahu bahwa dia akan membutuhkan banyak sumber daya dan waktu untuk pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Dia tidak takut dengan sumber daya. Bagaimanapun, dia telah membunuh begitu banyak ahli dari alam kenaikan surga. Dia tidak melepaskan cincin spiritual mereka. Sumber daya yang dimilikinya mungkin melampaui sumber daya suku manapun di alam surgawi yang tidak ternoda. Ia terutama khawatir bahwa ia akan butuh waktu lama untuk pulih sepenuhnya. Ia memperkirakan bahwa ia akan butuh setidaknya satu bulan untuk pulih sepenuhnya. Selama Zua Wen menjalani penyembuhan, bukan saja nama Long Wen tersebar ke seluruh alam surgawi murni, tetapi bahkan alam surgawi Suan Mi pun mengetahui bahwa sesuatu yang besar telah terjadi kepada suku penyihir di alam surgawi murni. Mereka tahu bahwa seorang jenius dari suku kecil bernama Long Wen telah membunuh pemimpin klan dari lima dari sepuluh suku teratas sendirian. Dia juga telah membunuh puluhan pemimpin klan, termasuk Saint Master dan Imam Besar dari suku penyihir. 3.392 Wilayah surgawi Suan Mi, wilayah tuan rumah, sekte mayat Yin 10 ekstrim. Dua murid muda berdiri di pintu masuk aula master sekte yang agung, gemetar ketakutan. Mereka menundukkan pandangan dan menunggu master aula memanggil mereka. Zhao Su, menurutmu mengapa ketua sekte memanggil kita? Salah satu pemuda berpakaian putih gemetar saat bertanya kepada pemuda berpakaian biru di sampingnya. Pemuda berbaju biru, Zhao Su, gemetar lebih hebat daripada pemuda berbaju putih. Aku juga tidak tahu. Namun, akhir-akhir ini, rumor telah menyebar di sekte. Mereka mengatakan bahwa saudara senior dan junior yang dipanggil keaula utama oleh master sekte tidak pernah muncul di sekte lagi. Tampaknya mereka telah menghilang secara misterius. Pemuda berpakaian biru itu gemetar saat berbicara. Aku juga mendengarnya. Konon, para murid yang dipanggil keaula master sekte semuanya telah meninggal. Aku tidak tahu apakah rumor ini benar atau tidak. Pemuda berpakaian putih itu ingin menangis. Saya harap itu salah. Sejak Sakyamuni naik ke posisi master sekte, temperamennya telah berubah drastis. Sebagian besar waktu, dia terkurung di aula. Saya tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Kuharap ketua sekte tidak seperti yang rumor katakan, pemuda berbaju biru itu tersenyum pahit. Berderak. Pintu aula terbuka, dan seorang pria parubaya dengan ekspresi muram keluar. Ia mengamati pemuda berbaju putih dan pemuda berbaju biru dan berkata dengan dingin, kenapa kalian berdua masih berlama-lama di pintu. Masuklah. Master sekte akan memanggilmu. Pemuda berbaju biru dan pemuda berbaju putih buru-buru menundukkan mata dan menganggup patuh. Kemudian, mereka buru-buru memasuki aula. Namun, tubuh mereka gemetar lebih hebat lagi, dan langkah kaki mereka lemah. Mereka berdua memasuki bagian dalam aula utama dan mendapati bahwa ruangan itu gelap gulita dan menyeramkan. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua memasuki aula utama patriark. Melihat pemandangan di dalam aula utama, mereka teringat beberapa rumor di sekte itu dan wajah mereka menjadi pucat pasi. Tak lama kemudian, mereka melihat sosok yang duduk di singgah sana di kedalaman aula. Sakra mengenakan selendang berwarna darah. Sepasang mata emasnya memancarkan cahaya kemasan di aula yang gelap, seolah-olah dia adalah seekor singa agung yang sedang mengamati mangsanya yang akan diburu. Ketika pemuda berpakaian putih dan pemuda berpakaian biru melihat mata emas Sakyamuni, tubuh mereka gemetar dan mereka tanpa sadar berlutut di tanah gemetar. Salam, ketua sekte, ucap mereka berdua dengan hormat. Baru-baru ini, sepertinya ada rumor yang menyebar di wilayah surgawi Suanmi. Sepertinya itu tentang Longwen. Apakah kamu mengetahuinya? Sakyamuni duduk di aula master sekte, menatap ke bawah ke arah dua pemuda yang gemetar. Suaranya tenang tetapi memiliki keagungan yang tak terbantahkan. Saat nama Longwen disebut, tatapan sakra agak aneh. Jika dia ingat dengan benar, Zuowen juga menggunakan nama samaran Longwen saat itu. Oleh karena itu, ketika mendengar nama Longwen, dia sangat tertarik. Namun, dia pada dasarnya telah menyendiri selama periode waktu ini, jadi beritanya sangat terbatas. Sekarang, dia meminta seseorang untuk mengundang seorang murid yang lebih berpengetahuan untuk maju dan berbicara dengannya. Ketika pemuda berpakaian putih dan pemuda berpakaian biru melihat bahwa di sitian memanggil mereka untuk mengetahui berita semacam ini, mereka berdua menghela nafas lega dan mulai menjelaskan berita yang datang dari alam surga sunyi agung. Setelah sakra mendengar ini, matanya menampakkan ekspresi terkejut. Menurut mereka berdua, Longwen telah menjadi sosok seperti dewa. Dia telah berpartisipasi dalam konferensi lagu penyihir suku penyihir sendirian dan menekan semua jenius dari sepuluh klan besar. Bahkan Wu Xing Yuan, jenius nomor satu dari suku penyihir, telah dibunuh olehnya. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa Longwen telah membunuh puluhan Master Heaven Pass, termasuk lima orang yang berada di tahap lanjutan Heaven Pass. Selain itu, Imam Besar dan Master Suci dari suku penyihir telah terbunuh. Imam Besar adalah Master Surgawi Pass, dan Master Suci bahkan lebih menakutkan. Dia berada di puncak Master Surgawi Pass. Bahkan ahli seperti itu pun terbunuh. Seberapa bejatkah Longwen ini? Kota Dewa Penyihir telah dihancurkan. Longwen benar-benar berani. Apakah dia hampir menghancurkan suku penyihir? Sakyamuni berdiri dan mengerutkan kening. Dia merasa ada yang tidak beres dan bertanya-tanya apakah Longwen adalah Zwa Wen dari suku manusia. Meskipun pemuda berpakaian putih dan pemuda berpakaian biru sama-sama mengatakan bahwa Longwen adalah seorang jenius dari suku kecil di alam surga primitif dan jelas bukan manusia, dia tetap memiliki firasat buruk dan kekhawatiran. Dia takut kalau Longwen adalah Zwa Wen yang menyamar. Kalau memang begitu kenyataannya, dia memang agak takut. Setelah ia membangkitkan bakatnya yang kuat dan melahap Master Sekte dari Sekte Mayat Yin 10 Extreme, kekuatannya meningkat dengan sangat cepat. Sekarang, ia sudah berada di tahap menengah Heaven Pass dan sedang bergerak menuju tahap lanjutan Heaven Pass. Jika Longwen itu benar-benar Zwa Wen, meskipun kekuatannya sudah cukup kuat sekarang, dibandingkan dengan Longwen dalam rumor, dia masih jauh. Kalau begitu, bukankah situasinya akan berbahaya? Master Sekte, pada akhirnya, sekelompok elit misterius tampaknya telah muncul dan bertarung dengan Longwen. Pada akhirnya, dia memaksa Longwen untuk meledakan dirinya sendiri dan mati, dan elit misterius itu pergi dengan luka serius. Elit misterius itu diduga merupakan elit penghancur surga setengah langkah, dan kekuatannya luar biasa kuat, kata pemuda berpakaian putih itu buru-buru. Oh, bahwa Longwen meledakan dirinya sendiri dan mati. Mata Sakyamuni berbinar, dan dia bertanya lagi. Ya, ini benar sekali, dan ada juga video pertempuran yang bocor dari alam surga primitif. Secara kebetulan, saya punya salinannya. Pemuda berpakaian putih itu sangat bijaksana, dan dia mengeluarkan bola kristal dari cincin rohnya, dan menyerahkannya kepada Sakyamuni dengan kedua tangan. Sakyamuni memperhatikan dengan saksama beberapa kali, dan hanya setelah melihat gambar pangu yang benar-benar meledakan dirinya, dia merasa benar-benar tenang. Namun setelah menyaksikan pertarungan di video itu, hatinya tidak bisa tenang. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia sebenarnya adalah seekor katak di dasar sumur. Ternyata ada elit yang mengerikan di galaksi ini. Sakyamuni melambaikan tangannya dan berkata, kalian berdua bisa pergi. Pemuda berpakaian putih dan pemuda berpakaian biru sama-sama mendesah pelan, lalu keduanya menangkupkan tangan dan melangkah mundur. Namun, mereka baru saja berjalan menuju pintu masuk istana ketika dua bilah cahaya menyambar, kemudian sebuah lubang berdarah muncul di antara alis mereka, dan mereka pun terjatuh langsung ke tanah. Di pintu masuk istana, sesosok tubuh perlahan melangkah keluar. Sosok itu tidak lain adalah pria parubaya yang telah mendesak mereka berdua untuk masuk ke dalam istana. Pria parubaya itu melirik mereka berdua, dan berkata ke sudut tersembunyi, bahwa mereka berdua ke kolam darah. Begitu lelaki parubaya itu selesai bicara, dua sosok bergegas keluar dari balik bayang-bayang dan menyeret mayat pemuda berpakaian putih dan biru itu. Pria parubaya itu berjalan langsung ke kedalaman istana, dan berlutut di hadapan Sakyamuni, dan berkata, Master Sekte, mereka berdua sudah diurus. Memhem, terima kasih atas kerja kerasmu. Apakah kau sudah menemukan Ryuka yang kuminta untuk kau selidiki? Sakyamuni bertanya dengan tenang dari tempat duduknya. Benar, Ryuka telah mengambil alih wilayah keluarga Huangji, dan kabarnya mereka berkembang cukup baik. Master Sekte, menghancurkan Ryuka semudah menggerakkan jari. Aku dapat membantumu menghancurkan Ryuka, kata pria parubaya itu dengan sungguh-sungguh. Jangan terburu-buru, terus kirim orang untuk menutup wilayah Ryuka, dan putuskan semua kontak dengan Ryuka. Isolasi Ryuka terlebih dahulu. Aku ingin Ryuka perlahan-lahan merasakan ketakutan akan isolasi. Begitu aku mengambil alih faksi istana daul lainnya di wilayah tuan rumah, aku akan membiarkan bunga-bunga orang mati mekar di seluruh wilayah tuan rumah. Ketika saatnya tiba, seluruh wilayah tuan rumah akan tunduk kepadaku. Aku sendiri yang akan pergi ke Ryuka dan mengeksekusi Ryuka satu per satu. Zuawan perlahan membuka matanya. Wajahnya tidak lagi pucat, tetapi kemerahan. Butuh waktu sebulan penuh baginya untuk pulih dari luka-lukanya. Dengan bantuan sejumlah besar pil penyembuhan dan kemampuan pemulihan yang kuat dari tubuh suci pangu, ia akhirnya pulih dari luka-lukanya. Dari sini dapat diketahui bahwa luka yang dideritanya kali ini sungguh parah. Selain itu, Zuawan juga menemukan bahwa tingkat tubuh suci pangu yang dikultifasikannya semakin tinggi. Meskipun dia lebih kuat, lebih sulit baginya untuk terluka. Namun, begitu tubuh fisiknya terluka, akan dibutuhkan banyak sumber daya untuk pulih. Bagaimanapun, tingkat energi dalam tubuh fisiknya terlalu tinggi. Jika kualitasnya tidak cukup, ia akan membutuhkan kuantitas untuk menebusnya. Zuawan berdiri dan menyingkirkan formasi pembatas di sekelilingnya. Ia melihat sekeliling pegunungan dan memastikan bahwa disanalah pangu jatuh. Zuawan menutup matanya dan mulai menggunakan warisan pangu miliknya untuk beresonansi dengan pegunungan, sehingga ia dapat menemukan warisan pangu yang tersisa. Tak lama kemudian, darah di tubuh Zuawan mendidih lagi. Ia merasakan bahwa di suatu tempat di kedalaman pegunungan, ada sebuah gua yang dalam, disanalah ia merasakan sumber resonansinya. Zuawan menarik nafas dalam-dalam dan menahan kegembiraan di hatinya. Kaki kanannya terangkat dari tanah dan melesat keluar seperti anak panah yang lepas dari busurnya, menuju ke gua tempat tinggal yang telah ia rasakan. Tak lama kemudian, Zuawan tiba di dekat gua. Zuawan menemukan bahwa pegunungan tempat gua itu berada sangat dekat dengan bagian belakang pegunungan. Zuawan tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan kekuatan aneh di bagian belakang pegunungan itu. Matanya penuh ketakutan. Kekuatan itu adalah nirwana dan kehampaan. Kekuatan itu dapat membuatku jatuh ke dalam kekacauan dan ketidaktahuan dalam sekejap. Saat itu, jika pikiran keilahiannya belum cukup kuat dan dia hanya dekat dengan kekuatan itu saja dan tidak mendalaminya, maka jiwa keilahiannya akan menjadi kacau. Zuawan berdiri di depan gunung di depannya. Pandangannya menjadi sangat serius karena dia menemukan bahwa gunung di depannya adalah pusat dari seluruh pegunungan. Dengan kata lain, separuh gunung itu dipenuhi dengan kekuatan nirwana dan kehampaan. Gunung itu dalam dan gelap, dan hukumnya kacau dan tidak teratur. Separuhnya lagi bagaikan langit berbintang yang berkelap-kelip dengan bintik-bintik cahaya bintang dan dipenuhi vitalitas yang luar biasa. Zuawan tersenyum getir. Dia tidak menyangka lokasi gua itu begitu kebetulan. Meskipun lokasi gua itu berada di bagian depan pegunungan, Zuawan sangat jelas mengetahui betapa dahsyatnya kekuatan nirwana dan kehampaan. Bahkan jika dia tidak menyentuhnya secara langsung, dia tetap akan terpengaruh. Setelah ragu-ragu sejenak, Zuawan memutuskan untuk memasuki gua dan mencobanya. Begitu dia melangkah masuk ke dalam gua, dia langsung mencium aura kekosongan dan kehancuran. Kemudian, kelima indranya mulai memudar. Wajah Zuawan. Tetapi dia tidak melakukannya, dia, dan dia tidak mundur. Dia melakukannya. Zuawan, sebagaimana adanya dia, dia bagaikan sambaran petir hitam. Hitam apakah-apakah-apakah? Adalah-adalah. Wajah Zuawan tampak jelek. Ia mulai mengalirkan jiwanya. Kemudian ia menemukan niat pedang jiwa yang tersembunyi di dalam jiwanya. Tiba-tiba niat pedang itu melepaskan niat pedang yang kuat dan ganas untuk melawan kekuatan nirwana yang terus-menerus memasuki jiwanya. Untuk sementara waktu, kecepatan memudarnya kelima indra Zuawan berkurang drastis, tetapi tidak dapat disembuhkan sepenuhnya. Zuawan tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di dalam gua terlalu lama. Kalau tidak, bahkan jika niat pedang jiwa bisa menahan sedikit, dia tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Akhirnya, Zuawan tiba di bagian terdalam gua. Ia telah mencapai batasnya, dan kesadarannya menjadi kabur. Kekuatan nirwana dan kehampaan yang tak berujung mengalir dari antara kedua alisnya seperti air pasang. Kekuatan itu mengalir ke kedalaman lautan kesadarannya, menempati dan mengisi lautan kesadarannya. Celepuk. Zuawan jatuh ke tanah. Sebelum dia kehilangan kesadaran, dia melihat cahaya berkelap-kelip di kedalaman gua. Namun, kelopak matanya terlalu berat. Ia tidak dapat melihat dengan jelas cahaya apa itu. Jadi, matanya menjadi gelap. Setelah waktu yang tidak diketahui, cahaya mulai muncul dalam kegelapan di depan Zuawan. Keheningan di awal benar-benar terpecahkan oleh cahaya ini. Mata Zuawan menyipit karena rangsangan cahaya ini. Kemudian, dia melihat sosok yang sangat besar dan mengesankan di sumber cahaya itu. Zuawan tidak asing dengan sosok ini. Dia adalah Pangu. Dulu ketika ia menerima warisan, ia pernah melihat Pangu. Namun, sosok Pangu sangat kabur di matanya. Namun sekarang, sosok Pangu lebih jelas dari sebelumnya. Pangu memegang kapak pembelah langit. Diagram Teji berada di atas kepalanya, dan tanda panji Pangu muncul di antara kedua alisnya. Sepasang mata yang cerah dan bersemangat tampaknya mampu melihat menembus zaman dan menembus langit dan bumi. Aku ingin membuka langit berbintang ini, menghancurkan kubah surga ini, melepaskan diri dari belenggu kalian, dan benar-benar bebas. Anda tidak bisa menghentikan saya. Dan binatang-binatang kekacauan ini hanyalah lelucon di hadapanku. Pangu meraung. Ia memegang kapak pembelah langit dan menebas. Tiba-tiba, kegelapan di sekitarnya terbelah. Terlebih lagi, setelah kegelapan itu terbelah, ia benar-benar mengeluarkan suara ratapan yang mengerikan. Zuawan mengamati lebih dekat dan menyadari bahwa kegelapan di sekitar Pangu sebenarnya menggeliat seolah-olah hidup. Ini bukan kegelapan yang sebenarnya, tapi kekacauan. Saat Pangu membelah kegelapan, dia akhirnya melihat wujud kegelapan yang sebenarnya. Dia melihat bahwa kegelapan yang pekat dan gelap gulita itu sebenarnya adalah makhluk aneh. Makhluk aneh ini berbentuk seperti anjing. Mereka berbulu panjang dan berkaki empat. Mereka punya mata tetapi tidak bisa melihat. Mereka tidak bisa berjalan. Mereka punya dua telinga tetapi tidak bisa mendengar. Mereka punya perut tetapi tidak punya organ dalam. Mereka punya usus tetapi lurus, dan makanan melewatinya. Zuawan menyaksikan Pangu membunuh binatang buas itu dengan kapaknya. Tatapannya berubah serius. Hal ini karena dia menyadari bahwa dia dapat merasakan aura kekosongan dan kehancuran dari bagian akhir pegunungan tempat Pangu terjatuh. Aura yang mirip ini membuat ekspresi Zuawan menjadi jelek. Ini karena tebakannya salah. Ada banyak binatang buas yang kacau. Seluruh langit berbintang dipenuhi dengan binatang buas yang kacau. Mereka terus menyerang Pangu. Namun, Pangu bahkan lebih mengerikan. Dan setiap kali dia mengayunkan kapaknya, langit seolah runtuh dan bumi terbelah. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi debu. Selain itu, kekuatan dahsyat itu terus memperluas langit berbintang. Namun, jumlah keos bis terlalu banyak. Selain itu, jika satu serangan tidak menghancurkan mereka sepenuhnya, mereka akan segera kembali ke puncaknya. Ini karena kekuatan keos bis berasal dari kegelapan. Selama kegelapan tidak dihancurkan, kekuatan mereka tidak akan ada habisnya. Pertarungan itu berlangsung sangat, sangat lama. Begitu lamanya sehingga Zuawon tidak dapat mengingat berapa tahun, dekade, atau abad yang telah berlalu. Akhirnya, Pangu membelah kegelapan dan menghancurkan sebagian besar binatang buas. Sisa binatang buas disegel oleh Pangu. Namun, Pangu harus membayar harga yang sangat mahal. Tubuhnya penuh luka, dan matanya dipenuhi rasa lelah. 3394. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap langit. Senyum meremehkan muncul di wajahnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, jadi begitulah adanya. Betapa kejamnya kamu menggunakan garis keturunan klan Pangu untuk memelihara langit berbintang ini. Sungguh menyebalkan. Aku baru menyadarinya sekarang. Sungguh menyebalkan. Kekuatanku telah terkuras habis oleh binatang buas yang bersifat kekacauan, dan aku tidak memiliki kekuatan lagi untuk menerobos ke tahap penghancur surga. Aku sudah menjadi mainan bagimu, tetapi aku menolak untuk menerima ini. Kemudian, Zuawan melihat pemandangan yang sama seperti yang dia lihat saat pertama kali memperoleh Panji Pangu. Pangu meraung ke langit saat ia memanggil kapak pembelah langit dan menghantamkannya ke langit. Kemudian, kapak pembelah langit hancur di surga saat sebuah tangan tak terlihat raksasa datang menghantam dan menghancurkan Pangu seutuhnya. Sebelum Pangu meninggal, ia pernah berkata, jika surga menginginkanku mati, aku akan mati. Jika aku tidak ingin mati, aku hanya bisa menghancurkan surga. Setelah kematian Pangu, galaksi ini mulai dipelihara. Selain itu, berkat nutrisi dari energi Pangu, Zuawan menemukan bahwa galaksi mulai berubah dari keheningan yang mematikan menjadi penuh vitalitas. Galaksi juga mulai menjadi kaya dan berwarna-warni. Dan karena terlalu banyak darah Pangu yang tertumpah di tempat Pangu jatuh, terbentuklah barisan pegunungan raksasa yang membentang tak berujung. Dan pegunungan ini terletak di ujung galaksi, dan ia seperti parasit yang terus-menerus menyerap energi galaksi. Zuawan segera tersadar. Dalam gambar ini, ia melihat bahwa Pangu tidak menghancurkan semua binatang buas kekacauan. Sebaliknya, sebagian kecil dari mereka telah disegel, dan tempat mereka disegel kebetulan berada di sini. Zuawan memikirkan energi aneh di balik pegunungan itu. Hal pertama yang terlintas di benaknya adalah bahwa binatang kekacauan yang tersegel itu kemungkinan besar berada di dalam pegunungan itu. Meskipun binatang buas caotik sangat lemah di hadapan Pangu, Zuawan tahu bahwa hal ini hanya relatif terhadap Pangu. Binatang-binatang caotik itu semuanya berada di tahap penghancuran langit setengah langkah. Terlebih lagi, ada begitu banyak binatang-binatang caotik bumi. Jika mereka benar-benar muncul di galaksi ini, itu pasti akan menjadi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi makhluk-makhluk di galaksi ini. Memikirkan hal itu, raut wajah Zuawan menjadi sangat muram dan suasana hatinya pun menjadi sangat buruk. Pada saat itu, gambaran di depan matanya telah menghilang, dan dia perlahan terbangun. Dia mendapati dirinya masih berada di kedalaman gua, tetapi dia tidak lagi terpengaruh oleh energi void nirvana yang aneh. Zuawan berdiri, dan baru sekarang dia menyadari bahwa ada meja batu yang agak tegak berdiri di kedalaman tempat tinggal itu. Di atas meja batu itu, ada kristal yang memancarkan cahaya. Yang paling mengejutkan Zuawan adalah kristal itu benar-benar berdetak seperti jantung. Karena pancaran kristal inilah maka energi kekacauan di sekitarnya dapat terhalang. Zuawan dengan hati-hati mengulurkan tangan kanannya dan menyentuh kristal yang mengambang. Dia mendapati bahwa kristal itu tidak menolaknya. Terlebih lagi, dia menemukan bahwa saat telapak tangannya menyentuh kristal, dia merasakan darah pangu sein mendidih. Dia tahu bahwa sisa warisan pangu kemungkinan ada di kristal ini. Menekan kegembiraan di hatinya, Zuawan segera meninggalkan gua dengan kristal itu. Ketika dia akhirnya keluar dari gua, ekspresinya tiba-tiba berubah. Sebab, dia mendapati gunung di tengah-tengah jajaran gunung di hadapannya telah seketika terkikis oleh energi kekacauan dan berubah menjadi hitam pekat. Ekspresi Zuawan sedikit berubah. Dia tahu bahwa energi kekacauan telah ditekan oleh kristal ini selama bertahun-tahun. Sekarang setelah dia mengambil kristal ini, apakah itu akan mempercepat penyebaran energi kekacauan, dan dengan demikian melepaskan binatang buas yang tertekan di bawah pegunungan? Anak muda, jangan terlalu banyak berpikir. Bahkan jika kamu tidak mengambil kristal warisan ini, pegunungan ini tidak akan mampu menekan binatang buas yang kacau itu lama-lama. Kamu berhasil mendapatkan bagian lain dari warisan Tuhan, yang membuktikan bahwa kamu adalah penerus pilihan Tuhan. Langit berbintang ini pada akhirnya akan menyambut kehancuran energi yang kacau. Ketika saat itu tiba, kamu harus memenuhi keinginan terakhir Sang Guru, menghancurkan langit berbintang ini, dan menemukan orang di balik layar yang menjebak Sang Guru untuk membalas dendam. Tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar, dan Zouan tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh. Di belakangnya terbentang pegunungan yang luas, dan di bawah pegunungan ini terdapat sebuah danau yang sangat jernih. Saat itu, air di tengah danau bergolak seperti air mendidih. Itu hanya gagang kapak, tidak ada bilahnya. Selain itu, bagian depan gagang kapak itu ada bekas patah. Jelaslah bahwa gagang kapak itu menjadi seperti ini karena pertempuran yang hebat. Saat Zouan melihat gagang kapak ini, ia teringat pada kapak pembelah langit milik pangu. Saat itu, kapak pembelah langit telah dihancurkan oleh yang terkuat di kedalaman langit, dan hanya gagang kapak ini yang tersisa. Akan tetapi, meski itu hanya gagang kapak, Zouan masih bisa merasakan aura kuno dan kuat darinya. Dapat dilihat bahwa saat kapak pembelah langit masih lengkap, pastilah sangat kuat. Roh senjata, Zouan menatap gagang kapak yang terbang keluar dari danau dan melayang di depannya, dan bertanya. Bisa dibilang aku adalah roh senjata kapak pembelah langit, tapi itu sudah tidak lengkap lagi. Alasan mengapa aku bisa bertahan sampai sekarang adalah karena aku masih menunggu orang yang ditakdirkan. Untungnya, aku sudah menunggu. Gagang kapak itu sekali lagi berbicara dengan suara kuno, tetapi ada lapisan kesedihan tambahan dalam suara itu. Siapa namamu? Tanya gagang kapak. Nama saya Zouan. Saya punya banyak pertanyaan, dan saya harap Anda dapat membantu saya menyelesaikannya, kata Zouan dengan hormat sambil menangkupkan kedua tangannya. Kapak pembelah langit ini sangat kuat. Saat membelah kekacauan, kekuatannya sangat dahsyat. Kalau bukan karena ahli misterius di kedalaman langit, kapak pembelah langit tidak akan hancur hingga seperti ini. Saya tahu apa yang ingin Anda tanyakan. Saya pikir Anda seharusnya melihat sebagian besar kejadian saat itu di kristal warisan ini. Lagipula, karena kau bisa sampai di sini, itu artinya kau telah memperoleh warisan pangu lainnya yang hilang di luar sana. Kalau tidak, meskipun kau memiliki kekuatan sihir yang besar, kau tidak akan bisa masuk ke sini. Gagang kapak itu merenung sejenak dan melanjutkan, lagipula, tebakanmu benar. Gunung ini memang menekan sebagian binatang kekacauan bumi, dan mereka adalah binatang kekacauan asli yang belum dihancurkan saat itu. Mereka sangat kuat. Selain itu, ada juga sebagian kecil dari binatang kekacauan yang tersebar di bagian lain langit berbintang. Akan tetapi, binatang kekacauan itu seharusnya ditumpas oleh keturunan guru, 12 penyihir agung dan 3 makhluk murni. Mata Zuawan menyipit. Ia telah mendengar tentang binatang kekacauan dari Tai King sejak lama. Dikatakan bahwa binatang kekacauan adalah musuh alami terbesar di langit berbintang ini. Terlebih lagi, 12 penyihir agung telah tumbang karena binatang kekacauan. Tampaknya Chaos Beast ada di mana-mana. Chaos Beast tidak hanya ada di tempat ini, tetapi juga di bagian lain langit berbintang. Dia tahu betapa mengerikannya Chaos Beast. Chaos Beast di gunung ini tidak bisa dilepaskan. Kalau tidak, itu akan menjadi bencana besar. Itulah sebabnya dia ragu-ragu saat mengambil kristal warisan. Lagi pula, jika binatang kekacauan meninggalkan tempat ini, dia akan membahayakan semua makhluk hidup di langit berbintang ini. 3.395 Senior, berapa lama tempat ini bisa menekan Chaos Beast? Zuawan mengerutkan kening dan bertanya. Waktunya tidak pasti, tetapi menurut perkiraanku, selama tidak ada kekuatan eksternal, tempat ini dapat bertahan setidaknya selama seribu tahun. Kamu harus meningkatkan kemampuanmu semaksimal mungkin untuk mencegah kecelakaan. Zuawan, seraplah warisan di dalam kristal ini terlebih dahulu, lalu lengkapi dengan warisan di tubuhmu. Selama periode ini, aku akan membantumu menyelesaikan warisan. Suara kuno itu melanjutkan, Zuawan, seraplah warisan di dalam kristal ini terlebih dahulu, lalu lengkapi dengan warisan di tubuhmu. Zuawan mengangguk. Dia bisa melihat bahwa roh senjata kapak pemecah langit saya punya pertanyaan lagi. Tangan apa sebenarnya yang membunuh senior pangu? Kamu bilang sebelumnya bahwa aku harus menemukan orang di balik ini saat aku menerobos galaksi ini. Apakah orang di balik ini adalah orang yang membunuh senior pangu? Zuawan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Gagang kapaknya bergetar, emosinya sedikit berfluktuasi saat dia berkata, ya, namun, orang di balik ini bukan dari galaksi ini. Kau akan mengerti setelah kau menerobos galaksi ini. Tidak ada gunanya kau mengetahuinya sekarang. Lagi pula, kamu telah memperoleh warisan pangu. Bahkan jika kamu tidak menemukan orang di balik semua ini, mereka akan menemukanmu. Saat itu tiba, kamu akan berada dalam bahaya. Apakah kamu masih bersedia menerima warisan ini? Pada titik ini, suara gagang kapak sedikit rumit dan berfluktuasi hebat. Pandangan Zuawan agak rumit. Dia melihat dengan jelas dari gambar itu bahwa bahkan makhluk sekuat pangu telah jatuh di bawah telapak tangan itu. Pemilik pohon palem itu diduga memanfaatkan situasi pangu yang genting. Ia menunggu pangu kelelahan akibat keos bis sebelum akhirnya menghancurkan negeri pangu. Akan tetapi, ini juga berarti bahwa pemilik pohon palem itu jelas bukan orang biasa. Senior, jika orang di balik ini tidak ikut campur, apakah senior pangu dapat menerobos galaksi ini dengan lancar dan meninggalkan galaksi ini? Tanya Zuawan. Ia menemukan banyak hal yang mencurigakan, terutama mengenai hubungan antara orang di balik ini dan negeri pangu. Ia pernah mendengar pangu menyebut klan pangu dalam gambar sebelumnya. Klan pangu terdengar seperti klan cabang. Mungkinkah nama pangu yang legendaris itu bukanlah pangu. Akshandel menghela nafas dan berkata, jadi bagaimana jika guru dapat menerobos langit berbintang ini? Perbedaan antara kekuatan pribadinya dan kekuatan di balik dalang itu terlalu besar. Nasib guru sudah ditentukan sejak lama. Hanya saja dia tidak mau dan ingin berjuang untuk bertahan hidup, tetapi yang dia dapatkan sebagai balasannya adalah kematian yang lebih menyakitkan. Pangu senior, nama aslimu bukan pangu, kan? Dia pasti anggota klan pangu, kan? Zuawan meninggikan suaranya dan bertanya. Bagaimana kamu tahu? Akshandel menyadari bahwa ia telah membocorkan rahasia dan segera menutup mulutnya. Senior, aku tidak perlu bertanya tentang identitas orang di balik layar. Namun, karena aku telah memperoleh warisan pangu dan dapat dianggap sebagai penerus pangu, aku harus tahu lebih banyak tentang masalah senior pangu. Semakin rincin, semakin baik. Kalau tidak, bukankah warisan yang aku peroleh akan menjadi tidak jelas? Kata Zuawan dengan sungguh-sungguh. Gagang kapak terdiam cukup lama. Akhirnya, dia menghela nafas panjang dan berkata, jika kamu bersedia menerima warisan pangu secara lengkap, setelah warisan ini selesai, aku akan menceritakan kepadamu tentang guru. Bagus. Saya bersedia menerima warisan itu. Kata Zuawan dengan serius. Apa kamu yakin? Bahkan jika kau harus lari menyelamatkan diri di masa depan, kau tidak akan menyesalinya. Tanya Akshandel dengan suara berat. Hati Zuawan bergetar, tetapi dia tetap berkata dengan tegas, aku tidak akan menyesalinya. Selama kamu ingin mendapatkan kekuatan, kamu harus membayar harga yang sesuai. Tidak ada buah di dunia ini menabur. Karena aku telah menerimanya, aku akan memikul semua tanggung jawab untuk itu. Bagus. 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 Pilihan guru terhadapmu memang tidak salah. Aku akan membantumu menyelesaikan warisan itu terlebih dahulu. Setelah selesai, aku akan menceritakan semua yang kuketahui tentang guru. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu, senior. Zuawan menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan hormat. Baiklah, kita tinggalkan tempat ini dulu. Energi kacau di sini sungguh tidak stabil. Saya khawatir itu akan memengaruhi Anda. Ikutlah denganku. Setelah mengatakan itu, Axe Handel melesat di udara dan pergi. Zuawan mengikutinya dari dekat. Gagang kapak membawa Zuawan ke puncak pegunungan dan berhenti. Zuawan, ini adalah daerah kepala naga di pegunungan. Anda harus tahu bahwa pegunungan ini terbentuk dari darah guru. Pegunungan ini mengandung energi yang sangat kuat. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu dan energi di pegunungan terus-menerus menghilang, masih ada sejumlah besar energi yang tersisa. Kalian bisa lihat sendiri bahwa energi di paru kedua pegunungan itu telah terkikis oleh binatang-binatang caotik. Jika binatang-binatang caotik diberi cukup waktu, mereka akan mengikis semua energi di pegunungan. Itu akan terlalu mudah bagi binatang-binatang caotik. Pada saat yang sama, binatang-binatang caotik akan menjadi lebih kuat dan akan lebih mudah bagi mereka untuk menghancurkan segel. Untunglah kau datang sekarang. Kalau kau datang belakangan, tenagamu tidak akan cukup untuk menyelesaikan warisan ini. Kata Axe Handel dengan nada lega. Zuawan menganggup dan bertanya pada Axe Handel Axe Handel berkata, ini adalah area kepala naga. Duduklah di sini dan letakkan kristal warisan di antara kedua alismu. Kristal itu akan memasuki jiwa spiritualmu dan menyebar ke seluruh tubuhmu. Kristal itu akan beresonansi dengan warisan lainnya di tubuhmu. Mendengar ini, Zuawan tidak ragu-ragu dan duduk di area kepala naga di pegunungan. Namun, dia diam-diam mengirimkan transmisi suara kepada penguasa bintang ungu dan Xiao Hei yang sedang memulihkan diri di dunia besar. Dia meminta mereka untuk mengawasinya setiap saat. Jika sesuatu terjadi padanya, mereka harus segera keluar dari dunia besar untuk membantunya. Meskipun dia tidak merasakan sedikitpun niat jahat dari Axe Handel, setelah bertahun-tahun berkultivasi, karakternya telah terasa menjadi sangat berhati-hati dan penuh pertimbangan. Ketika Zuawan duduk di area kepala naga, dia dapat dengan jelas merasakan adanya fluktuasi energi yang sangat kuat di bawahnya. Terlebih lagi, energi ini berada pada tingkat yang sangat tinggi, jauh lebih tinggi daripada energi jalan surgawi. Ketika dia duduk, energi ini mengalir ke tubuhnya sedikit demi sedikit. Rasa nyaman yang kuat membuat Zuawan mengerang tanpa sadar. Mari kita mulai, kata Axe Handel ketika dia melihat Zuawan sudah siap. Zuawan menganggup dan meletakkan kristal warisan di antara kedua alisnya. Kemudian, kristal itu meleleh di antara kedua alisnya dan memasuki kedalaman jiwa spiritualnya. Lalu, pandangan pengertian muncul di matanya. Saat kristal warisan memasuki jiwa spiritualnya, kristal itu tersebar menjadi gumpalan cahaya putih. Gumpalan cahaya putih ini mengandung informasi yang kompleks dan mendalam. Mereka menyapu tubuhnya seperti banjir. Saat informasi ini diserap olehnya, pemahaman Zuawan tentang warisan Pangu semakin dalam. 3.396 Dulu, saat ia memperoleh warisan Pangu, warisan itu belum lengkap. Sekarang setelah dia menyelesaikan sisa warisannya, pemahamannya tentang warisan Pangu telah mencapai tingkat yang sempurna. Ada banyak hal yang tidak dia pahami di masa lalu, tetapi sekarang, seolah-olah dia telah tercerahkan. Tidak hanya dia mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang tubuh suci Pangu, tetapi dia juga mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang lima misteri besar yang diperolehnya dari Panji Pangu. Dia tidak ragu bahwa setelah dia menerima warisan, kekuatan lima kedalaman akan mengalami perubahan kualitatif saat dia menggunakannya lagi. Tidak hanya itu, setelah menerima informasi baru, Panji Pangu dalam jiwa Zuawan mulai berubah. Di masa lalu, dia tidak pernah mampu mengendalikan Panji Pangu. Kendalinya terhadapnya juga terputus-putus. Terkadang, Panji Pangu akan bertindak sendiri ketika dia berada Namun kini, setelah menerima warisan itu, ia merasa telah memiliki kendali penuh atas Panji Pangu. Seolah-olah Panji Pangu akan digunakan sesuai keinginannya. Suara mendesing. Kesadaran ilahi Zuawan bergerak, dan Panji Pangu dalam jiwa ilahinya tiba-tiba terbang keluar dari antara kedua alisnya dan melayang di atas kepalanya. Panji cahaya itu berkibar tertiup angin, dan aura yang kuat meluap, seperti badai atau tsunami. Itu luar biasa. Hem, itu adalah Panji Pangu. Keberuntungan anak ini memang luar biasa. Dia tidak hanya mendapatkan warisan Pangu, tetapi dia juga mendapatkan Panji Pangu. Hanya saja, roh Panji Pangu tampaknya sudah tidak ada lagi. Huh, tampaknya teman lama kita telah kalah dalam pertempuran itu. Diagram Teji telah hancur total dan musnah. Sekarang aku bisa melihat Panji Pangu, surga berbaik hati kepadaku, mengizinkanku untuk melihat teman lamaku di saat-saat terakhir. Merasakan aura Panji Pangu, gagang kapak awalnya terkejut. Kemudian, dia mendesah pelan. Dia tidak bisa merasakan aura roh artefak Panji Pangu dan tahu bahwa roh artefak Panji Pangu telah menghilang. Namun, ketika roh artefak kapak pembelah langit memikirkan situasinya saat ini, dia tidak dapat menahan senyum pahit. Situasinya tidak jauh lebih baik. Dia berada di ambang kehancuran setiap saat. Zua Wen, sekarang rasakan energi yang melonjak di kepala naga. Aku akan mengarahkan energi gunung ke tubuhmu. Kau hanya perlu mengoperasikan tubuh suci Pangu. Saat itu, tubuh suci Pangu milikmu akan semakin berkembang, dan warisannya akan semakin sempurna, kata gagang kapak dengan suara yang dalam. Kalau begitu aku harus merepotkanmu, senior. Zua Wen menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh. Begitu Zua Wen selesai berbicara, dia merasakan energi di bawah gunung mulai mendidih, dan segera mengalir ke tubuhnya. Perasaan nyaman yang kuat membuat Zua Wen tanpa sadar melolong ke arah langit. Dia mengaktifkan tubuh suci Pangu dan mulai menyerap energi yang mengalir deras di bawah pegunungan, mengalirkannya ke seluruh tubuhnya. Dia gembira karena mendapati tubuh suci Pangunya makin menguat dan tenaga dalam tubuhnya makin bertenaga dengan pengisian kembali menunjukkan tanda-tanda berevolusi lagi di bawah baptisan energi tersebut. Hal ini membuat Zua Wen sangat gembira. Ia tidak menyangka bahwa energi di pegunungan itu dapat membuat tubuh suci Pangu miliknya berevolusi lagi. Hal itu menunjukkan betapa tingginya kualitas energi di pegunungan itu. Tubuh Zua Wen memancarkan cahaya sebening kristal, membuat Zua Wen tampak seperti batu giyok yang sangat indah. Dia tidak tampak seperti orang sungguhan. Terlebih lagi, cahaya sebening kristal di tubuh Zua Wen menjadi semakin kuat, dan auranya menjadi semakin kuat. Seluruh pegunungan tampaknya mulai bergetar hebat di bawah aura Zua Wen. Waktu berlalu perlahan, dan aura Zua Wen menjadi semakin kuat. Ledakan. Tiba-tiba, suara ledakan meledak dari tubuh Zua Wen. Kemudian, auranya tampaknya telah mengalami transformasi pada saat ini. Auranya membubung dengan cepat, dan udara di sekitarnya diaduk oleh aura yang kuat, melesat langsung ke langit. Zua Wen perlahan membuka matanya, yang bersinar dengan cahaya yang belum pernah ada sebelumnya. Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa tubuhnya penuh dengan energi yang tak ada habisnya. Ia sangat gembira dan terkejut karena pada saat ini, tubuhnya telah berevolusi lagi. Ia telah berhasil maju dari tahap tengah alam bintang 8 ke tahap akhir alam bintang 8. Setelah Zua Wen berhasil maju, dia telah mentransfer sebagian kekuatan pegunungan ke dunia makro. Tubuh manusia asli, penguasa bintang krep, dan Xiao Hei, yang telah menyembuhkan diri di dunia makro, segera merasakan bahwa energi ini luar biasa. Mereka semua pergi untuk menyerapnya. Manfaatnya jelas. Luka-luka krep star soverein sembuh dengan cepat dalam waktu singkat. Bahkan auranya menjadi jauh lebih stabil. Xiao Hei dan yang lainnya juga berteriak kegirangan. Mereka merasa bahwa energi yang telah mengalir ke dunia makro terlalu menyegarkan. Alam mereka telah dilonggarkan. Tubuh manusia aslinya hanya menyerap selama 15 menit, dan alam aslinya telah sepenuhnya terlepas. Kemudian, auranya meroket. Krep star soverein, Xiao Hei, dan yang lainnya segera menyadari kelainan pada tubuh manusia asli. Astaga, tubuh sejati manusia Zuowen benar-benar berhasil menembusnya begitu saja. Bukankah ini terlalu cepat? Teriak Blackie. Saya hanya setengah langkah lagi dari puncak alam dewa penciptaan. Sekarang, dengan energi yang begitu kuat yang membimbing saya, saya secara alami berhasil menembus dari tahap akhir ke puncak alam dewa penciptaan. Ketika kondisinya tepat, kesuksesan akan mengikuti dengan sendirinya. Tubuh manusia aslinya tersenyum. Ekspresinya alami, dan dia tidak merasa terlalu terkejut. Semuanya, cepat serap, masih banyak kekuatan pegunungan. Sementara klonku menerima warisan, aku akan mengarahkan sebagian kecilnya ke dunia makro. Energi ini sangat mudah tersebar. Jangan sia-siakan, Zuowen berkata dengan suara rendah. Tentu saja, setelah tubuh manusia asli mengatakan ini, dia duduk bersila dan menutup matanya untuk terus menyerap kekuatan pegunungan. Dia berencana untuk menerobos ke alam dewa penciptaan sekaligus. Xiao Hei berteriak, dia membawa pedang pengorbanan kematian dan pedang abadi darah dan menerjang kekuatan pegunungan yang telah diarahkan. Bahkan penguasa bintang krep pun tidak bisa tetap tenang. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk terus menyerap kekuatan pegunungan. Ini adalah energi yang berkali-kali lebih kuat daripada energi Dao Surgawi. Itu sangat bermanfaat bagi mereka. Bahkan Yin Wuxi dan Ghost Lume pun turut merasakan manfaatnya. Mereka mampu menyerap energi kuat yang tidak mudah didapatkan ini. Yin Wuxi dan Ghost Lume tersenyum saat merasakan manfaat dari kekuatan pegunungan tersebut. Mereka menatap Zuawan dengan mata penuh rasa terima kasih dan kekaguman. Meskipun mereka dipaksa oleh Zuawan untuk menjadi budaknya, mengikuti Zuawan, mereka pada dasarnya menjalani kehidupan yang sangat baik. Selain itu, mereka sering dapat menikmati sumber daya bersama. Hal ini telah menyebabkan basis kultivasi mereka meningkat dengan stabil. Sekarang setelah mereka mempunyai kesempatan untuk berhubungan dengan sejumlah besar energi tingkat tinggi, mereka merasa bahwa mengikuti Zuawan merupakan pilihan paling bijaksana yang pernah mereka buat dalam hidup mereka. Zuawan ingin mengusir mereka sekarang, mereka tidak akan bahagia. Roh senjata kapak pembelah langit tentu saja merasakan tindakan kecil Zuawan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, Zuawan hanya mengarahkan sebagian kecil kekuatan pegunungan ke dunia makro. Itu tidak banyak berdampak pada penerimaan dan penyelesaian warisan Zuawan. Tiga hari kemudian, bintik-bintik cahaya bintang di permukaan pegunungan di belakang Zuawan telah sepenuhnya redup. Zuawan telah menyerap seluruh kekuatan pegunungan. Tubuh suci pangu milik Zuawan telah membuat terobosan lain, berevolusi dari tahap akhir alam bintang delapan ke puncak alam bintang delapan. Semua orang di dunia makro juga mendapat banyak manfaat. Di antara mereka, tubuh manusia asli telah berhasil menembus tahap awal alam dewa penciptaan, dan kekuatannya telah mengalami transformasi. Krabstar Soverein belum membuat terobosan, tetapi dia telah mencapai titik menembus penghalang bumi. Dia hanya membutuhkan satu kesempatan untuk langsung maju dari tahap akhir alam penguasa penciptaan ke tahap puncak alam penguasa penciptaan. 3.397 Yah, lumayan juga. Kau telah menerima warisan pengu yang lengkap. Kata Axe Handel dengan puas. Pada saat ini, Zuawan perlahan membuka matanya. Panji pengu yang melayang di atas kepalanya berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke dalam gelabelannya. Ia sangat gembira. Setelah menerima warisan pengu yang lengkap, bukan hanya kualitas tubuh suci pengunya yang meningkat, tetapi kelima ultimasinya juga berubah. Yang membuatnya semakin gembira adalah ia memiliki pemahaman yang lebih tinggi tentang cara menggunakan panji pengu. Dapat dikatakan bahwa jika ia ingin menggunakan panji pengu sekarang, ia tidak perlu lagi mengandalkan keberuntungan. Ia dapat menggunakan panji pengu sesuai keinginannya untuk melawan musuh. Namun, menggunakan panji pengu menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Dengan kekuatan spiritualnya saat ini, menggunakan panji pengu sekali saja agak sulit. Kartu Truf ini sangat kuat. Kartu ini sebanding dengan ultimacinya, pangus shadow, atau bahkan lebih kuat. Namun, baik itu panji pengu maupun bayangan pangu, sekali digunakan, harganya terlalu tinggi, bahwa kecuali benar-benar diperlukan, zuawan tidak akan menggunakannya begitu saja. Terlebih lagi, panji pengu awalnya memiliki fungsi untuk memelihara jiwa spiritual. Saat itu, zuawan tidak dapat mengendalikan panji pengu, jadi panji pengu memelihara jiwa spiritualnya sendiri. Kemajuannya tidak cepat. Namun sekarang, dia telah menguasai sepenuhnya panji pengu. Tentu saja, dia dapat merangsang kekuatan nutrisi panji pengu hingga batas maksimal, sehingga kekuatan spiritualnya meningkat dengan cepat. Seperti semua orang tahu, pengembangan jiwa spiritual jauh lebih sulit daripada pengembangan jalan surga. Namun, zuawan, yang memiliki panji pengu, tidak akan lebih lambat dari kultifasi jalan surga. Bahkan akan lebih cepat dari kultifasi jalan surga para kultifator biasa. Selain memelihara jiwa spiritualnya, panji pengu juga seperti tembok kota. Panji itu dapat menahan energi lain yang memasuki jiwa spiritualnya. Ia telah dirasuki berkali-kali, tetapi semuanya hancur oleh panji pengu. Jelaslah bahwa panji pengu sangat berbahaya bagi jiwa spiritual. Zuawan berdiri dan menangkupkan kedua tangannya ke gagang kapak. Ia berkata dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih atas bantuanmu, senior. Kalau tidak, aku khawatir akan sulit bagiku untuk menggunakan kekuatan seluruh gunung untuk memperkuat diriku dan menerima warisan lengkap sepenuhnya. Zuawan sangat yakin bahwa gagang kapaklah yang mampu memanfaatkan kekuatan pegunungan. Kau tidak perlu bersikap begitu sopan. Aku hanya memenuhi keinginan terakhir majikanku. Kau pantas mendapatkan semua ini. Kata Axe Handel dengan lembut, suaranya agak lemah. Zuawan merasakan ada yang tidak beres. Dia bisa mendengar suara lemah dari gagang kapak. Selain itu, dia juga menemukan bahwa cahaya di permukaan gagang kapak telah redup dan auranya sangat lemah. Senior, kamu kata Zuawan dengan khawatir. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Tidakkah Anda ingin mendengar tentang guru? Duduklah dulu. Aku akan menceritakan asal-usul dan kisah guru. Kata gagang kapak dengan suara berat. Zuawan menatap gagang kapak itu dengan cemas. Dia bisa merasakan aura gagang kapak itu terus menurun. Dia tampaknya telah menebak sesuatu dan mendesah dalam hati. Kemudian, dia mengikuti instruksi Axe Handel dan duduk. Nama asli guruku bukanlah Pangu. Dia hanyalah anggota biasa dari keluarga Pangu. Nama aslinya adalah Panyu, dan dia lahir belum lama ini. Menurut perhitungan Hundred Domains, dia mungkin belum berusia satu tahun. Axe Handel mendesah. Tunggu, senior Pangu? Tidak, senior Panyu bahkan belum berusia satu tahun. Selain itu, dia hanya anggota biasa dari apa yang disebut keluarga Pangu. Zuawan menyelah merasa tidak percaya. Perkataan Axe Handel agak mengejutkan, bukan? Sungguh lelucon, Panyu baru saja lahir, dan dia benar-benar memiliki kekuatan yang hampir menghancurkan langit dan bumi. Dia dapat menghancurkan langit berbintang ini, membelah langit dan bumi, dan membentuk langit berbintang ini. Seorang anak kecil saja sudah memiliki kekuatan seperti ini. Lalu, bukankah orang dewasa yang disebut keluarga Pangu semuanya adalah orang-orang yang sangat kuat? Axe Handel tampak sangat tenang dan melanjutkan, aku tahu saat kamu mendengar ini, kamu pasti tidak bisa menerimanya sepenuhnya untuk sementara waktu. Di langit berbintangmu, bukankah selalu ada legenda bahwa hanya setelah menghancurkan langit seseorang dapat memperoleh kebebasan besar? Namun apa yang hendak saya katakan mungkin merupakan pukulan bagi Anda. Jika kau ingin benar-benar bebas, menghancurkan surga hanyalah langkah pertama. Setelah Anda menghancurkan surga, Anda dapat melampaui langit berbintang ini dan mencapai tingkat yang lebih tinggi di hundred domains. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Meskipun ada sejumlah besar makhluk di bawah alam penghancur surga di tempat-tempat seperti seratus domain, mayoritas makhluk ini adalah penduduk asli yang lahir di seratus domain. Mereka diterima oleh hukum seratus alam luar. Dan kalian, penduduk asli yang lahir di buah langit berbintang, adalah orang luar. Jika kultivasi kalian belum mencapai alam penghancur surga, kalian akan ditekan oleh hukum seratus domain dan langsung mati. Di seratus alam luar, setiap alam dikuasai oleh satu klan. Klan-klan ini memiliki garis keturunan yang unik dan merupakan bangsawan sejati dari seratus alam luar, anak-anak kesayangan surga. Keluarga Pangu adalah penguasa salah satu dari seratus domain. Garis keturunan mereka mulia, dan mayoritas anggotanya memiliki kekuatan setengah langkah alam penghancur surga saat mereka lahir. Bahkan ada beberapa jenius yang memiliki fenomena alam saat mereka lahir, yang menyebabkan sensasi di banyak domain. Dan para jenius yang mengerikan itu memiliki kultivasi alam penghancur surga saat mereka lahir. Seiring bertambahnya usia, mereka bahkan tidak perlu berkultivasi terlalu keras, dan kultivasi mereka akan terus meningkat dengan cepat, bahkan melampaui alam penghancur surga dan memasuki alam misteri kebebasan besar. Mereka adalah para jenius sejati. Tuanku sedang berkelana, dan bakatnya biasa saja, jadi dia hanya berada di tahap setengah alam penghancur surga saat dia lahir. Oh benar, definisi usia makhluk di hundred domains berbeda dengan definisi alam semesta Anda. Mereka hanya dianggap berusia satu tahun setelah tumbuh selama satu era. Umur makhluk biasa di hundred domains sebiasanya seratus era. Hanya ketika mereka benar-benar melampaui heaven-suttering realm, umur mereka akan meningkat lagi. Zuawan terdiam. Dia benar-benar terkejut dengan penjelasan roh kapak penghancur surga. Kalau memang benar seperti yang dikatakan roh kapak penghancur surga, dan di seratus domain di luar alam semesta ini banyak sekali elitnya, maka bukankah dia adalah seekor katak di dasar sumur, dan alam semesta ini adalah dasar sumur yang menjebak katak itu. Senior, era yang kamu bicarakan itu berapa tahun. Zuawan sangat tertarik dengan era yang disebutkan oleh roh kapak penghancur surga. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang satuan waktu seperti itu. Satu era berlangsung selama 84.290.000 tahun, sedangkan umur langit berbintang tempat Anda tinggal hanya seratus era. Setelah seratus era, alam semesta ini akan merosot dan runtuh. Tentu saja, dengan campur tangan para elit dari hundred domains, alam semestamu tidak akan mampu bertahan selama seratus era. Bahkan, tiga puluh era pun mungkin sulit. Roh kapak itu mendesah. Senior, apa maksudmu? tanya Zuawan sambil mengerutkan kening. Masalah ini melibatkan rahasia hundred domains. Kamu belum menembus heaven-saturing realm, jadi mengetahuinya tidak akan ada gunanya bagimu. Ketika kau benar-benar berhasil menembus alam penghancur surga dan memasuki seratus alam, kau akan mengetahuinya saat itu. Kata roh kapak penghancur surga tanpa daya. Zuawan, kamu hanya perlu ingat bahwa kamu telah memperoleh warisan pangu, dan darah klan pangu mengalir di tubuhmu. Jika Anda benar-benar memasuki seratus domain di masa depan, Anda harus berhati-hati terhadap klan Suanong, klan Tanpa Hati, dan klan Hantu Alternatif. Kau sama sekali tidak boleh mengekspos garis keturunanmu di wilayah ketiga klan ini. Kalau tidak, kau akan mendapat masalah besar. 3.398 Langit berbintang memiliki batas. Zuawan mengangguk. Dia tahu bahwa tiga klan yang disebutkan oleh roh artefak kapak pembelah langit kemungkinan besar adalah penyebab kehancuran klan pangu. Juga, tingkatkan kultifasimu sesegera mungkin. Langit berbintang tempatmu berada menjadi semakin berbahaya. Pada saat itu, jika kamu tidak cukup kuat, kamu tidak akan bisa lolos dari malapetaka dan akan mati. Suara roh artefak kapak pembelah surga semakin melemah, dan cahaya pada permukaan gagang kapak semakin redup. Zuawan membuka mulutnya, dan jejak kesedihan muncul di matanya. Dia bisa merasakan aura roh artefak kapak pembelah surga melemah dengan cepat. Dia tahu bahwa roh artefak kapak pembelah surga telah menggunakan terlalu banyak energi untuk membantunya menyelesaikan warisan pangu. Kini, roh artefak kapak pembelah surga mulai menghilang karena kekurangan energi. Senior, jangan khawatir, aku akan meningkatkan kekuatanku sesegera mungkin. Bahkan jika chaos bis benar-benar membawa malapetaka, aku pasti tidak akan membiarkannya berhasil. Kata Zuawan serius. Ah, Zuawan, Anda tidak mengerti apa yang saya maksud. Binatang buas kekacauan tidak dapat menghancurkan langit berbintangmu. Ia hanya ingin membantai makhluk hidup di langit berbintang. Ia tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan langit berbintangmu. Bahaya sesungguhnya yang dihadapi langit berbintangmu bukanlah binatang kekacauan, melainkan ratusan wilayah di luar sana. Di mata para ahli dari seratus domain di luar sana, belum lagi langit berbintang milikmu, bahkan langit berbintang yang lain yang lebih kuat hanyalah buah yang sedikit lebih kuat, kata roh artefak kapak pembelah langit dengan nada mencela diri sendiri. Apa? Bahayanya terutama datang dari seratus domain di luar. Mata Zuawan menyipit. Dia akhirnya mengerti apa yang dikhawatirkan oleh roh artefak kapak pembelah langit. Ternyata yang menjadi perhatian utamanya bukanlah binatang kekacauan, tetapi seratus domain di luar sana. Namun, Zuawan merasa aneh bahwa roh artefak kapak pembelah langit telah menyebutkan kata buah beberapa kali. Di mata para ahli dari seratus domain di luar, langit berbintang mereka yang luas telah menjadi buah. Ini agak terlalu konyol. Melihat gagang kapak itu berangsur-angsur meredup, Zuawan teringat pada batu misterius itu. Kata, Tai, muncul di permukaan batu misterius itu, dan di dalamnya terdapat metode kultivasi yang disebut primordial-primordial Chen. Titik awal teknik kultivasi ini sangat tinggi, dan seseorang harus berada di alam pemecah langit untuk mengolahnya. Dia secara alami berpikir bahwa teknik kultivasi ini adalah teknik kultivasi yang melampaui langit berbintang ini. Namun, mantra primordial-primordial di batu kata Tai belum lengkap, jadi dia hanya bisa berkultivasi hingga transformasi penghancur surga ke-6. Jika dia benar-benar ingin berkultivasi hingga transformasi penghancur surga ke-6 di masa depan, maka dia harus menemukan batu yang tersisa untuk mendapatkan metode kultivasi yang tersisa. Roh artefak kapak pembelah langit sangat berpengetahuan, dan Zwawen sama sekali tidak tahu apa-apa tentang batu ini. Tentu saja, dia ingin bertanya kepada roh artefak kapak pembelah langit untuk melihat apakah dia mengenali batu ini. Senior, apakah Anda mengenali batu ini? Batu ini mengandung teknik kultivasi yang disebut teknik Grand Miss Primordial. Apakah kamu tahu teknik kultivasi ini? Zwawen bertanya sambil memegang batu kata agung di telapak tangannya. Suara roh artefak kapak pembelah surga yang awalnya lemah menjadi bersemangat saat merasakan batu misterius di tangan Zwawen. Suaranya yang lemah juga menjadi lebih keras. Ini adalah batu primordial-primordial. Kau benar-benar memperoleh harta karun yang sangat tinggi. Tidak, bagaimana mungkin langit berbintang ini memiliki harta karun yang sangat tinggi? Roh artefak kapak pembelah langit sangat bersemangat, tetapi dengan cepat menjadi tenang. Ia mengingatkan, Zwawen, kamu sama sekali tidak boleh mengekspos batu primordial-primordial ini kepada orang lain di masa mendatang. Hal ini memiliki terlalu banyak implikasi, dan ini terkait dengan era primordial yang misterius. Jika kau pergi ke hundred domains di masa depan dan hal ini terungkap, banyak ahli di hundred domains akan tergoda dan menyerangmu. Pada saat itu, kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Ingat, kamu sama sekali tidak boleh mengungkapkannya, atau akan ada masalah yang tak ada habisnya. Roh artefak kapak pembelah langit terus mengingatkan Zwawen. Pada akhirnya, suaranya menghilang, dan gagang kapak yang melayang di udara hancur menjadi debu. Zwawen menatap gagang kapak yang hancur dan mendesah pelan dalam hatinya. Gelombang kesedihan dan duka muncul di hatinya. Meskipun dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan roh artefak kapak pembelah langit, selama ini, roh artefak kapak pembelah langit telah melakukan yang terbaik untuk membantunya menyempurnakan warisan pangu. Dapat dikatakan bahwa roh artefak kapak pembelah langit adalah setengah guru baginya. Sekarang setelah roh artefak kapak pembelah langit telah jatuh, adalah sebuah kebohongan jika dikatakan bahwa dia tidak sedih. Awalnya, Zwawen ingin bertanya kepada roh artefak kapak pembelah langit tentang era primordial, tetapi sudah terlambat. Roh artefak kapak pembelah langit sudah runtuh. Akan tetapi, dari nada ketakutan roh artefak kapak pembelah langit pembelah langit dia dapat mengetahui bahwa era primordial tampaknya bahkan lebih misterius dan kuat daripada seratus domain. Ngomong-ngomong, Mayuji pernah berkata bahwa dia berasal dari era primordial. Tempat macam apa era primordial itu? Zwawen bergumam pada dirinya sendiri, dan dia tidak bisa tidak memikirkan Mayuji. Sejak pertama kali bertemu Mayuji, Zwawen tidak dapat melihat sisi gendutnya. Sekarang setelah dia mengetahui tentang seratus domain dan era primordial dari roh artefak kapak pembelah surga, dia tidak dapat melihat apapun yang terjadi pada si gendut. Namun, ada satu hal yang dia yakini, yaitu bahwa Mayuji bukan berasal dari langit berbintang ini. Yang membuatnya bingung adalah jika si gendut itu bukan dari langit berbintang ini, melainkan dari era primordial yang lebih misterius dan kuat, lalu mengapa dia datang ke langit berbintang ini. Batu primordial-primordial. Mata Zwawen menyipit saat dia mengingat batu primordial-primordial. Dari ekspresi terkejut di wajah roh artefak kapak pembelah surga ketika melihat batu primordial-primordial, Zwawen tahu bahwa batu primordial-primordial benar-benar merupakan harta karun tertinggi. Bahkan jika ditempatkan di tempat yang lebih tinggi seperti hundred domains dan primordial era, itu jelas merupakan eksistensi yang membuat orang lain iri. Mayuji datang dari tempat yang lebih tinggi, namun dia merendahkan dirinya untuk datang ke langit berbintang ini, jadi itu pasti karena batu primordial-primordial. Berpikir sampai di sini, Zwawen menjadi lebih waspada. Dia menduga bahwa kekuatan Mayuji sama sekali tidak sesederhana yang terlihat di permukaan, tetapi si gendut telah menekan kultivasinya selama ini. Terlepas dari apakah tebakannya benar atau tidak, dia hanya tahu bahwa dia sama sekali tidak boleh terlibat terlalu jauh dengan Mayuji di masa depan. Kalau tidak, dia akan benar-benar tertipu sampai-sampai tulangnya pun tidak akan tersisa. Sudah waktunya meninggalkan tempat ini. Zwawen berbalik dan menatap pegunungan yang redup di belakangnya, dan dia mendesah tak henti-hentinya dalam hatinya. Saat pertama kali memasuki tempat ini, barisan pegunungan ini seterang langit berbintang, berkelap-kelip dengan cahaya bintang yang berkilauan dan bening. Tetapi sekarang, semuanya gelap gulita, dan seluruh pegunungan dipenuhi kegelapan dan keheningan yang mematikan. Zwawen mengeluarkan roulette ruang waktu, melompat ke atasnya, dan bergegas keluar dari pegunungan. Jauh sebelum dia menerima warisan pangu yang lengkap, roh artefak kapak pembelah langit telah memberinya bagan langit berbintang. Bagan langit berbintang yang diberikan kepadanya oleh roh artefak kapak pembelah langit dapat dianggap sebagai bagan langit berbintang terlengkap yang pernah diperolehnya sejauh ini, dan bagan itu mencakup sebagian besar tempat di langit berbintang ini. Dari peta langit berbintang, dia dapat melihat bahwa barisan pegunungan tempat dia berada saat ini berada di tepi wilayah timur laut langit berbintang. Zwawen tidak mengikuti saran roh artefak kapak pembelah langit dan terbang ke arah barat daya. Sebaliknya, ia terus terbang ke arah timur laut. Dia ingin melihat apakah langit berbintang benar-benar memiliki batas. 3.399 Zwawen mengerutkan kening saat dia melihat penghalang berkabut di depannya. Setelah meninggalkan pegunungan, ia menuju ke timur laut. Dalam waktu kurang dari 2 jam, ia tiba di depan mist barrier. Penghalang kabut di depannya berisi semacam kekuatan aturan yang sangat kuat yang tidak kalah dengan kekuatan aturan langit berbintang ini. Itu mencegah makhluk-makhluk di langit berbintang melewati penghalang kabut. Zwawen telah mencoba berbagai cara untuk menerobos penghalang kabut, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Orang harus tahu bahwa tubuh suci pangu miliknya telah berevolusi ke puncak 8 bintang, dan dia telah memperoleh warisan pangu yang lengkap. Kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya, tetapi dia masih belum bisa menembus penghalang kabut. Ini menunjukkan betapa kuatnya penghalang kabut itu. Sungguh luar biasa, penghalang kabut ini tidak terbentuk secara alami. Ini adalah segel buatan manusia yang melampaui level kenaikan surga. Zwawen mengamati labirin kabut yang membingungkan dengan cermat dan ekspresi serius. Dia dapat melihat bahwa penghalang kabut itu luar biasa dan tahu bahwa itu buatan manusia. Dia yakin tidak ada master dao formasi di langit berbintang ini yang mampu membuat segel sekuat itu. Metode penyegelan semacam ini benar-benar terlalu canggih. Bahkan Zwawen merasa agak sulit untuk memahaminya. Jelas, segel itu telah dipasang oleh master formasi ilahi yang kuat dari luar langit berbintang. Tujuan dari segel ini adalah untuk menjebak semua makhluk hidup di langit berbintang dan mencegah mereka meninggalkan langit berbintang. Zwawen menatap penghalang kabut di depannya. Setelah dia membuat tanda di sini, dia pergi tanpa ragu-ragu. Dia tahu bahwa di bawah langit berbintang ini, pasti ada penghalang kabut yang serupa di mana-mana, di manapun itu. Dengan tingkat dao formasi saat ini, dia masih jauh dari mampu menembus segel penghalang kabut. Namun, Zwawen tahu bahwa ada satu orang yang berhasil menembus penghalang kabut. Dia adalah master abadi Arai Pil, master dao Arai Pil nomor satu di wilayah surgawi Suanmi. Dia telah membaca catatan yang sesuai dalam catatan susunan pil sejati. Saat itu, dia tidak dapat memahami garis dao formasi yang terekam di bagian akhir. Sekarang setelah dia melihat segel pada penghalang kabut, dia menyadari bahwa itu agak mirip. Barangkali, master abadi susunan pil telah mempelajari penghalang kabut bertahun-tahun yang lalu. Namun, Rune dalam True Alchemy Arai rekod belum lengkap. Rune tersebut baru dua pertiganya selesai. Kemudian, Raja Abadi Pil Arai menghilang secara misterius. Zwawen percaya bahwa Raja Abadi Pil Arai akhirnya berhasil menembus labirin kabut dan meninggalkan tempat ini sendirian. Pada saat itu, Raja Abadi Arai Alchemy telah pergi dengan tergesa-gesa dan belum menyelesaikan sepertiga Rune formasi yang tersisa. Zwawen berencana untuk mempelajari catatan susunan pil sejati dengan baik kali ini. Level dao susunannya telah mencapai titik tertentu. Jika dia ingin terus membuat terobosan, dia harus mempelajari garis-garis dao susunan yang rumit yang tercatat di akhir catatan susunan pil sejati. Selama dia bisa mempelajari pola Arai Dao secara menyeluruh, level Arai Daonya akan semakin meningkat. Ketika dia sampai di perbatasan lagi, dia akan lebih percaya diri dalam menghancurkan segel. Gosplume, bantu aku mengendalikan Space Time Rowlet. Aku perlu menyendiri untuk sementara waktu. Ikutilah peta bintang yang kuberikan padamu dan kembalilah ke alam surga primitif. Zwawen memanggil Gosplume dari dunia luar. Setelah memberitahu Gosplume cara mengendalikan Space Time Rowlet, ia mengasingkan diri. Awalnya, ia berencana untuk membiarkan Xiaohei mengendalikan Space Time Rowlet, tetapi Xiaohei telah mengasingkan diri sejak memperoleh artefak ilahi. Ia telah memberitahu Duan Lingtian agar tidak mengganggunya. Oleh karena itu, Duan Lingtian tidak punya pilihan lain selain membiarkan Gosplume menangani masalah sepele berupa pengendalian artefak ilahi. Awalnya Zwawen ingin pergi langsung ke alam surgawi suanmi. Namun, alam surgawi primitif lebih dekat ke tempat ini. Selain itu, ada penghalang besar antara alam surgawi primitif dan alam surgawi suanmi. Jika dia ingin pergi langsung ke alam surgawi suanmi, dia harus melewati alam surgawi primitif. Itu akan memakan waktu lebih dari sepuluh kali lipat jaraknya, yang terlalu lambat. Oleh karena itu, ia berencana untuk kembali melalui jalan semula dan menuju ke wilayah surgawi suanmi melalui lorong misterius antara alam surgawi primitif dan wilayah surgawi suanmi. Terlebih lagi, sebelum kembali ke alam surgawi suanmi, ia berencana untuk melakukan perjalanan ke alam surgawi pembantaian. Dengan kekuatannya saat ini, ia dapat membawa kenalannya dan meninggalkan alam surgawi pembantaian. Setelah Zwawen mengeluarkan catatan susunan pil sejati, dia mengasingkan diri untuk memahaminya. Waktu berlalu dengan lambat, tak lama kemudian, setengah tahun telah berlalu. Zwawen, yang masih menyendiri, menyadari roulette ruang waktu bergetar hebat dan tak kuasa menahan diri untuk tidak terbangun. Dengan lambayan lengan bajunya, dia menyingkirkan semua pengikat di sekelilingnya dan bertanya kepada Gosplume sambil mengerutkan kening, Gosplume, apa yang terjadi? Mengapa roulette ruang waktu berhenti? Tuan, kita telah mencapai perbatasan alam surga primitif. Namun, ada keruntuhan ruang waktu yang dahsyat di perbatasan alam surga primitif. Orang rendahan ini tidak memperhatikan dan secara tidak sengaja menyentuh keruntuhan ruang waktu. Aku hampir jatuh ke dalamnya, kata Gosplume dengan keringat dingin. Zwawen melihat sekeliling dan menemukan bahwa area di sekitarnya penuh dengan keruntuhan ruang waktu. Matanya menunjukkan ekspresi aneh. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak keruntuhan ruang waktu di perbatasan alam surga primitif. Dari distribusi keruntuhan ruang waktu ini, dia dapat melihat bahwa keruntuhan ruang waktu ini adalah buatan manusia. Seharusnya para ahli dari alam surga primitif lah yang menciptakan keruntuhan ruang waktu ini untuk mencegah para ahli dari domain surga wil lain memasuki alam surga primitif secara ilegal. Kamu pergi ke dunia luar dulu. Saya akan mengendalikan rolet ruang waktu sekarang, kata Zwawen. Gosplume merasa seolah-olah dia telah diberikan amnesti dan segera memasuki dunia luar. Zwawen mulai mengendalikan rolet ruang waktu dan maju dengan cepat di area ini. Rolet ruang waktu itu sendiri berisi aturan ruang waktu yang kuat. Selain itu, Zwawen mahir menggunakan kekuatan ruang waktu. Meskipun keruntuhan ruang waktu di sekitarnya mengerikan, Zwawen mampu menghindarinya tanpa kesalahan. Setelah menghindari keruntuhan ruang waktu yang terakhir, dia akhirnya tiba dengan selamat di alam surga primitif. Setelah memasuki alam surga primitif, ia menemukan bahwa tempat yang dimasukinya sebenarnya adalah kota utama suatu suku. Hal ini mengejutkannya, dia tidak menyangka akan ada suku yang membangun di perbatasan alam surga primitif. Tempat ini penuh dengan keruntuhan ruang waktu dan sangat berbahaya. Dia benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan suku ini. Namun, ketika dia melihat kota utama yang agak bobrok di depannya, dia terdiam. Suku ini terlalu lemah. Jumlah anggota suku sangat sedikit, dan kota utamanya bahkan lebih bobrok. Bahkan formasi susunannya sangat rendah. Pada saat ini, semua anggota suku di kota utama menatap Zwawen yang tengah mengendalikan rolet ruang waktu dengan tak percaya. Ini karena mereka baru saja menemukan bahwa orang di depan mereka telah keluar dari keruntuhan ruang waktu. Mereka telah tinggal di sini selama bertahun-tahun dan tahu betapa mengerikannya keruntuhan ruang waktu. Bahkan penguasa alam surga akan mati jika dia jatuh ke dalam keruntuhan ruang waktu. 3.400 Zwawen menyingkirkan rolet ruang waktu dan mendarat di kota utama. Ia memperhatikan bahwa anggota suku ini tampak seperti kera, tetapi mulut mereka seperti belalai gajah, panjang, dan pipih. Ketika mereka berbicara, mata mereka menyipit, membuat mereka tampak menyedihkan dan menyebalkan. Tuanku, lelaki tua ini adalah kepala suku monyet gajah, Ho Siang. Bolehkah saya tahu mengapa Anda datang ke suku kami? Ketika Zwawen mendarat di kota utama suku tersebut, seorang lelaki tua dengan cepat keluar dari dalam suku tersebut. Ia memegang tongkat dan dengan cepat berjalan di depan seorang pemuda suku tersebut. Kecepatannya begitu tinggi sehingga Zwawen bertanya-tanya apakah lelaki tua ini benar-benar seorang cacat. Bagian manakah dari domain surga primitif ini? Tanya Zwawen. Wilayah surga primitif sangat luas, bahkan lebih besar dari wilayah surgawi Suanmi. Meskipun ia telah memperoleh peta bintang tempat ini dari roh kapak pembelah surga, peta bintang itu hanyalah perkiraan kasar. Akan tetapi, peta bintang hanya mencatat perkiraan lokasi seluruh langit berbintang. Tidak ada catatan terperinci mengenai berbagai langit. Meskipun Zwawen telah memperoleh peta bintang dari domain surga primitif dari saintes dari suku Phoenix, peta itu belum lengkap. Peta itu hanya menyediakan rute ke suku Phoenix. Sedangkan untuk bagian lain dari domain surga primitif, tidak ada catatan sama sekali. Ini pula sebabnya Zwawen tidak mengenal tempat ini saat ia mendarat di suku-suku Monyet Gajah. Melihat wajah Zwawen yang kebingungan, kepala suku Monyet Gajah, Ho Xiang, tahu bahwa ahli misterius ini tidak ada di sini untuk menghadapi suku Monyet Gajah. Dia pasti tidak sengaja tersesat. Tuanku, ini adalah perbatasan paling selatan dari domain surga primitif. Sebaliknya, klan Monyet Gajah kita telah tinggal di sini selama beberapa generasi. Kepala suku Monyet Gajah, Ho Xiang, mengeluarkan selembar batu giok dari cincin spiritualnya dan dengan hormat menyerahkannya kepada Zwawen, sambil berkata, Tuanku, ini adalah peta wilayah paling selatan dari wilayah surgawi primitif. Orang tua ini tidak membutuhkannya, tetapi karena Tuanku membutuhkannya, aku akan memberikannya kepadamu. Zwawen mengambil slip giok itu dan melirik peta bintang di dalamnya. Ia sedikit kecewa. Alam surga prasejarah sangat luas, dan terdapat banyak zona bahaya alam di banyak area. Jika seseorang tidak memiliki peta bintang, akan sangat mudah tersesat, dan seseorang tidak akan dapat mencapai tujuannya. Dengan kecepatan Zwawen, sebenarnya tidak sulit baginya untuk melintasi seluruh grid desolate heaven domain. Namun, dia tahu bahwa jika dia tidak menemukan arah yang benar, tidak peduli seberapa cepat dia, itu akan sia-sia. Pada saat itu, itu akan membuang-buang waktu. Peta bintang yang diberikan Ho Xiang kepadanya terlalu kecil. Ia memperkirakan bahwa peta bintang di tangannya mungkin hanya seper seribu dari wilayah selatan alam surga prasejarah. Hanya dengan mengandalkan peta bintang ini, akan sulit baginya untuk pergi ke suku dukun bumi di pusat domain surga, apalagi menemukan jalan rahasia yang telah digunakannya untuk memasuki domain surga primitif. Jangkauan peta bintang ini terlalu kecil. Tidak begitu berguna bagiku, kata Zwawen sambil mengerutkan kening. Ho Xiang tidak terkejut. Ia berkata dengan hormat, Tuanku, di wilayah paling selatan, kota Ular Hiu adalah kota terbesar di wilayah ini. Kota ini dikuasai oleh klan Ular Hiu yang agung. Di dalam kota Hiu Ular, ada formasi teleportasi yang mengarah langsung ke kota Dewa Dukun. Selain itu, klan terkenal seperti klan Hiu Ular juga memiliki peta bintang yang lebih lengkap. Tuanku, Anda dapat pergi ke kota Hiu Ular untuk melihatnya. Mungkin Anda akan menemukan sesuatu. Zwawen melihat kembali keping giok itu. Memang, dia telah menemukan lokasi kota Ular Hiu di keping giok itu. Letaknya tidak terlalu jauh dari sini. Oh, ada formasi teleportasi yang mengarah langsung ke kota Dewa Dukun, tetapi ku dengar kota Dewa Dukun telah hancur. Apakah formasi teleportasi itu masih bisa digunakan? Zwawen bertanya dengan ragu. Tuanku, sepertinya Anda belum pernah berada di domain surga prasejarah selama kurun waktu ini, jadi Anda mungkin tidak tahu. Kota Dewa Dukun telah dibangun kembali. Konon, tak lama setelah kota Dewa Dukun hancur, dua orang ahli yang mengaku berasal dari suku Dukun turun tangan. Mereka mengumpulkan para murid suku Dukun yang masih hidup dan membangun kembali kota Dewa Dukun. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Oh, masih ada ahli di suku Dukun. Bukankah mereka semua dihabisi oleh Long Wen itu? Zwawen berkata dengan heran. Tuanku, Anda benar-benar tahu cara bercanda. Manakah dari 10 suku teratas di wilayah surga prasejarah yang belum diwariskan selama bertahun-tahun sebelum akhirnya mencapai puncaknya saat ini? Suku yang kuat seperti itu telah berkembang selama bertahun-tahun dan memiliki banyak ahli. Tentu saja, akan ada banyak jenius berbakat. Ambil contoh suku Dukun. Konon, beberapa penguasa suci suku Dukun di masa lalu telah menembus puncak penguasa surga dan melangkah ke alam setengah langkah menuju surga. Namun, para ahli ini selalu fokus pada kultivasi. Untuk mencapai alam tertinggi, mereka semua turun tahta terlebih dahulu, meninggalkan domain surga prasejarah, dan pergi ke alam rahasia surgawi. Dua ahli misterius yang datang kali ini Konon adalah dua penguasa suci suku Dukun sebelumnya. Mereka mendengar bahwa suku Dukun hampir punah, jadi mereka kembali dari alam rahasia surgawi. Bukan hanya suku Dukun, Konon, bahkan pemimpin klan suku hantu mayat dan orang-orang Phoenix di masa lalu pun tak kuasa menahan diri dan kembali dari alam rahasia surgawi. Konon, mereka semua tengah menyelidiki Longwen. Meskipun Longwen meninggal karena meledakkan dirinya sendiri, para ahli ini jelas tidak ingin melepaskannya. Mereka ingin mencari tahu kekuatan di baliknya dan memusnahkan sukunya. Namun anehnya, asal usul Longwen sangat misterius. Karena Longwen tidak mengungkap aura sukunya hingga ia meninggal, orang-orang tidak dapat mengetahui sukunya sama sekali. Hou Xiang menghela nafas dan berkata, ngomong-ngomong, Longwen memang sangat kuat. Konon katanya dia lahir di suku kecil, tapi dia bisa melakukan hal yang luar biasa seperti itu. Aku sangat mengaguminya. Mendengar ini, ekspresi Zhuawan sedikit berubah, dan dia menjadi serius. Dia telah membuat keributan besar di domain surga prasejarah. Dia takut dia tidak bisa menyembunyikannya di alam rahasia surgawi terlalu lama. Di masa depan, saat memasuki alam rahasia surgawi, dia harus sangat berhati-hati terhadap para ahli tua sejati dari suku dukun dan suku hantu mayat. Dia tahu bahwa kebanyakan dari mereka seharusnya berada di alam setengah langkah menuju surga, monster tua yang tidak bisa diremehkan. Untungnya, identitasnya saat ini adalah ledakan diri, jadi orang-orang tua itu tidak akan memperhatikannya. Sebaliknya, mereka akan memperhatikan topi hijau. Lagipula, Greenhead bukanlah orang yang sederhana. Dia memiliki rahasia besar, dan selama dia tidak bodoh, dia bisa mengetahuinya. Setelah mendengarkan cerita Hou Xiang, Zua Wen memutuskan untuk pergi ke kota Ular Jiao, dan pergi ke kota Dewa Dukun yang baru dibangun melalui formasi teleportasi di sana. Ketika dia tiba di kota Dewa Dukun, dia berencana untuk pergi ke suku Phoenix. Dia ingin mencari Tetua Agung Muyu dan bertanya tentang keberadaan Muceng Shui. Tentu saja, penderitaan yang telah ditimpakan oleh Tetua Agung Muyu dan yang lainnya kepada Muceng Shui, Zua Wen juga akan membiarkan mereka merasakannya. Dia tidak akan mentolerirnya. Terima kasih untuk waktu ini. Ini hadiahmu. Zua Wen dengan santai mengeluarkan pil dan melemparkannya ke Ho Xiang. Kemudian, dia mengeluarkan rolet ruang waktu dan terbang menuju kota Ular Jiao. Ho Xiang bahkan tidak melihat bagaimana Zua Wen pergi. Dia mendapati bahwa Zua Wen telah menghilang. Dia menyesalkan dalam hatinya bahwa Zua Wen benar-benar seorang ahli yang menakutkan. Dia senang bahwa dia tidak mengatakan sesuatu yang salah untuk memprovokasi ahli seperti itu. Akan tetapi, saat Ho Xiang melihat pil di tangannya, dia merasa seolah-olah telah dipukul dengan keras. Karena pil di tangannya sebenarnya adalah pil Dao Jiao. Pil ini dapat membantu seorang Master Dao Surgawi tingkat puncak untuk maju dengan lancar ke Master Dao Yuan dalam waktu singkat. Itu adalah pil dewa. Ho Xiang sudah menjadi Master Dao Surgawi puncak. Namun, dia selalu merasa bahwa ada celah antara dirinya dan Master Dao Yuan, dan dia tidak bisa menerobosnya. Dia telah pergi ke kota Ular Jiao beberapa kali untuk membeli pil Dao Jiao. Namun, harga pil Dao Jiao benar-benar terlalu tinggi. Dia tidak memiliki kekayaan sama sekali, jadi tingkat kultifasinya menjadi stagnan. Namun sekarang, dia hanya memberi tahu Zua Yuan beberapa informasi yang dia ketahui, dan dia telah menerima pil suci yang sangat berharga. Ho Xiang hanya merasa seperti sedang bermimpi. Terima kasih, Tuan.